Terima kasih Anda masih bersama kami, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan belum memberikan sanksi tegas bagi Lion Air. Sanksi akan diberikan setelah Kementerian Perhubungan bertemu dengan pihak maskapai Lion Air. Kami siang Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menyatakan tidak akan memberikan izin untuk pengajuan rute baru dari Lion Air. Jonan juga akan memanggil pihak maskapai untuk menjelaskan penanganan krisis terhadap penumpang jika terjadi masalah di luar dugaan. Sanksi tegas belum ditentukan. Kita pagi ini sudah mengirimkan surat teguran kepada Lion Air tentang kemampuan daripada Lion Air dan terhadap pelayanan penumpang pada waktu banyak gangguan penerbangan. Sejak Rabu sore hingga Jumat siang, ratusan penumpang pesawat Lion Air terlantar berjam-jam di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Keterlambatan ini menibulkan kekecewaan para penumpang. Pratiwi Kusuma, Sandhya Windu melaporkan untuk NET.